Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan mengenai hukum pokok hidrostatis Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita ingat kembali berita berkaitan dengan KRI Nanggala 402 yang tenggelam Kita lihat disini ilustrasinya Berita berikut Simulasi kapal selam KRI Nanggala 402 meledak di dasar laut Terima kasih telah menonton 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 ini akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan hidrostatis yang ada di tengah dan akan semakin lebih besar lagi dibandingkan dengan tekanan hidrostatis yang semakin dekat dengan permukaan zat cair. H ini menyatakan kedalaman suatu titik dari permukaan zat cair. kalau Anda perhatikan maka tekanan hidrostatis itu dirumuskan dengan P, P itu tekanan hidrostatis, itu sama dengan Rho GH. Rho ini masa jenis zat cair, kalau dia air berarti 1000 kg per meter kubik, masa jenis zat. G ini adalah percepatan gravitasi, relatif biasanya dibulatkan sebesar 10 meter persekon kuadrat, kemudian H ini adalah kedalaman cairan. Jadi misalnya penyelam tadi dari permukaan laut berada pada kedalaman H, maka tekanan hidrostatis yang dialaminya sebesar Rho GH. Namun demikian, tekanan yang sebenarnya dialami oleh penyelam itu bukan tekanan hidrostatis, tapi tekanan mutlak atau tekanan total. Yang besarnya itu sebesar P0 ditambah pH, P ini tekanan hidrostatis maksudnya. P0 ini adalah tekanan atmosfer, tekanan tepat di permukaan zat cair. Besarnya 1 atm, 1 atmosfer atau 1,01 dikali 10 pangkat 5 pascal. Nanti akan kita bahas lebih mendalam mengenai tekanan total. Jadi pada intinya tekanan hidrostatis itu dirumuskan dengan Rho GH. Namun pada kedalaman tertentu yang dialami oleh penyelam ini tentu saja tekanan total yaitu tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan atmosfer, tekanan tepat di permukaan air laut. Kemudian, sebelum membahas mengenai kaitan dari tekanan hidrostatis dengan hukum pokok hidrostatis, kita terlebih dahulu melihat gambar berikut. Kalau Anda perhatikan di sini ada 4 bejana yang bentuknya beda-beda. Ada yang bentuknya silinder lebih besar dibandingkan yang ini yang kecil dan ini lebih miring. Kemudian ada silinder yang bentuknya seperti dua buah bulatan, ada yang berbentuk seperti lengkungan. Nah ternyata ketinggian suatu zat cair, ini air sebetulnya terus diberi warna hijau, relatif sama ya. Jadi ketinggiannya relatif sama, meskipun berada dalam wadah yang berbeda-beda. Namun bentuk wadah tersebut dihubungkan, makanya ini disebut bejana berhubungan ya. Bejana berhubungan. Dari kondisi ini, kita menjadi tahu bahwa pada hukum pokok hidrostatis nantinya ya, bahwa mau kondisi seperti apapun, suatu bentuk wadah, permukaannya akan selalu sama ya. Ketinggian permukaannya selalu sama. Yang ini dikondisikan tegak bejananya, yang ini dikondisikan miring. Ternyata bentuk ketinggiannya dari yang paling bawah itu selalu tetap ya, selalu besarnya sama. Ini yang pertama berkaitan dengan hukum pokok hidrostatis yang perlu dipahami. Kemudian yang kedua, dari pernyataan itu, maka hukum pokok hidrostatis itu menyatakan ya tekanan, tekanan dari suatu garis ini, garis warna merah ini. Ya, selama zatnya itu sejenis ya, ini kan tepat. Ini posisinya ini, anggap air yang warna biru ini air. Maka, kalau kita ambil garis putus-putus yang membatasi antara suatu zat yang berwarna oran ini terhadap air, ya. Nah, tepat di garis ini. Maka, di garis putus-putus berwarna merah ini, tekanan hidrostatis selalu tetap. Gitu ya, tekanan hidrostatis di titik ini besarnya tetap. Nah, manfaat dari memahami prinsip ini, kita dapat menjadi tahu dalam menentukan masa jenis suatu zat tertentu dengan menggunakan bejana U. Ya, ini namanya bejana U. Begitu pula, ini gambar berikut ada tiga cairan, ya. Ada Rho 1, Rho 2, dan Rho 3. Maka, tekanan hidrostatis berlaku ya, di garis yang cairannya sama. Jadi, tekanan hidrostatis di titik A dengan tekanan hidrostatis di titik B itu selalu sama. Begitu juga pada gambar ini, ya. Ya, titik A dan titik B ini selalu sama. Ya, karena dalam satu garisan ini ya, anggap zat cairnya sama, maka tekanan hidrostatisnya sama. Di titik A dan titik B. Sehingga kita dapat menentukan nilai dari masa jenis zat cair yang lainnya dengan menerapkan hukum pokok hidrostatis. Kemudian, selanjutnya, kita akan bahas ya, berkaitan dengan hukum pokok hidrostatis. Ini ada persoalan. Ada sebuah bejana berhubungan. Diisi air, kemudian diisi suatu zat cair pada salah satu sisinya, seperti pada gambar. Jika masa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka masa jenis zat cair tersebut berapa? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dengan mempelajari hukum pokok hidrostatis ini, kita dapat menentukan besarnya zat cair ya. Masa jenis dari zat cair ya. Jadi, dari sini kita tahu bahwa kalau kita gunakan ya, bahwa ini kita anggap ini titik A ya, ini garisnya ya. Titik A dan ini titik B. Maka tekanan di titik A, tekanan di titik A, itu sama dengan tekanan di titik B. Kalau ini kita fokus pada tekanan hidrostatis saja, maka tekanan hidrostatis di titik A, itu besarnya masa jenis zat A dikali percepatan gravitasi, dikali kedalaman. Ya, HA yang dimaksud yang ini ya, HA-nya, kedalaman, HA, ya, setelah dikita garis, kita garis ini, sama dengan masa jenis B, dikali percepatan gravitasi, dikali HB. Nah, ini kita tinggal coret, ini, G-nya ya, karena nilainya sama, maka diperoleh. Masa jenis zat cair, ya, masa air, kalau ini A, ini roh air, dikali H air, kedalamannya, sama dengan roh B yang ditanyakan, dikali HB. Roh air, besarnya 1000 kg per meter kubik, kita tulis 1000 kg per meter kubik, dikali kedalamannya 5 cm, kita tulis 5 cm, sama dengan, roh B, dikali HB. HB-nya 8 cm, itu ya, satuannya bisa kita coret, jadi tidak perlu dilakukan konversi satuan, 5, ya, kita lihat di sini 5000 dibagi 8. Jadi ini kita bisa tulis di sini, 1000 dikali 5, 5000, sama dengan, 8 roh B. Angka roh B, sama dengan, 5000 dibagi 8. kita tahu 5000 itu, 50 dikali 100, 8 itu 4 dikali 2, kalau kita coret, 100 bagi 4, 25, 50 bagi 2, 25, maka roh B, sama dengan 25 kali 25, 625 kg per meter kubik, jadi inilah jawabannya, jadi masa jenis zat, yang ini, zat cair yang ini, 625 gigilogram per meter kubik. Kita coba soal yang lain, ini ada soal lain ya, saya perbesar dulu tulisannya, air dan minyak dimasukkan ke dalam bejana perhubungan, air dan minyak dimasukkan ke dalam bejana perhubungan, dari lubang yang berbeda, setelah mencapai kesetimbangan, didapat gambar di samping, gambarnya di bawah ya ini, bila masa jenis air 1 gram per setimeter kubik, dan masa jenis minyak 0,8 gram per setimeter kubik, selisih tinggi permukaan air dan minyak pada bejana adalah, berarti ini di garis dulu, oke kita garis, ini garisnya, selisih tinggi permukaan air, jadi yang, kalau misalnya ini air H1, kemudian minyak H2, maka yang ditanya adalah, selisihnya delta H, karena yang paling tinggi adalah minyak, kita tulis H2 dikurang H1, nah ini berapa? untuk menjawabnya, kita tadi sudah memperoleh suatu persamaan, Rho 1 dikali H1, sama dengan Rho 2 dikali H2, ini adalah formulasi standar, untuk kedua zat cair yang masuk, atau yang berada dalam wadah bejana U, jadi di sini Rho 1 adalah masa jenis zat air, Rho 1 ini air, ini Rho 1, kemudian yang minyak Rho 2, maka Rho 1-nya 1 gram per sentimeter kubik, dikali H1, sama dengan Rho 2, 0,8 gram per sentimeter kubik, dikali H2, karena H1, ini ada H2 dikurang H1, H2-nya bisa diganti dengan H2 dikurang H1, selisih tinggi permukaan berarti delta H-nya ya, jadi kita temukan dulu besar dari H1, per H2 bisa, jadi di sini bisa kita tulis, kalau kita kalikan 1000, atau kita kalikan 10, ini menjadi 10 H1 per 8 H2, sama dengan 1, gitu ya, jadi kita bisa peroleh, di sini H1 per H2 itu sama dengan 8 per 10, jadi H1 dibagi H2 sama dengan 0,8, kemudian kita lihat di sini selisih tinggi permukaannya, bisa kita sederhanakan, kita coba di sini ya, jadi di sini selisih ya, selisih tinggi, jadi delta H sama dengan H2, berarti H1 sama dengan 0,8 H2, jadi delta H sama dengan H2, dikurang H1-nya 0,8 H2, jadi delta H sama dengan H2 dikurang 0,8, 0,2 H2, jadi selisihnya, delta H-nya sama dengan 0,2 H2, oke, kalau kita perhatikan dari gambar ya, bahwa kedalaman H1 ini 8 cm, berarti, kalau kita lihat, jadi H1 di sini ya, 8 cm sama dengan 0,8 H2, maka nilai H2 sama dengan 8 cm per 0,8, kalau kita sama-sama kali 10 per 10, berarti ini 80 per 8, atau 10 cm, jadi selisihnya delta H sama dengan 0,2 dikali 10 cm, sama dengan 2 cm, ini jawabannya ya, 2 cm, 6 cm, 7 cm 6 cm, 17 cm, Terima kasih.